Heeey Ingin mewujudkan harapannya di 2023, penyanyi Lesti Kejora tengah persiapkan album baru. Rencananya, Lesti Kejora akan merilis album baru gerapannya pada akhir bulan di tahun ini. Istri dari Rizky Bilar ini lantas meminta doa dan dukungan kepada publik untuk kelancarannya. Pengakuan itu dikatakan Lesti Kejora. Mohon doanya semoga di tahun ini bisa keluarin album, ujar Lesti Kejora. Diakui oleh ibu satu anak itu, sebelum dirinya merilis album, Lesti bakal merilis single terbaru dalam waktu dekat. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada lagu yang akan dikeluarkan juga, imbuhnya. Lesti Kejora pun telah mempersiapkan beberapa materi untuk mewujudkan targetnya di tahun ini. Secara gamblang, penyanyi berusia 24 tahun ini juga sedikit membocorkan untuk single baru yang sebentar lagi akan rilis. Tapi ini lagu yang sangat famos sekali, lagu dari Idolaku juga dan insya Allah ini akan direcikle, terang Lesti. Lebih lanjut, sang suami sekaligus produser Lesti ini pun juga mengatakan Lesti tengah disiapkan dengan beberapa lagu terbaiknya. Lesti ini juga udah kami siapkan beberapa lagu yang cukup dipersiapkan, imbuh Bilar. Tak lupa, Rizky Bilar turut meminta doa agar album sang istri tersebut dapat dirilis di tahun ini. Mudah-mudahan dan mohon doanya insya Allah bisa dirilis di tahun ini, terang Bilar. Masih dalam tayangan yang sama, Lesti Kejora pun baru saja menjadi pengisi dalam acara malam puncak hut SCTV 33 straordinari. Perhalatan tersebut telah digelar di studio M-Tech City, Daan Mogot, Jakarta Barat. Dalam acara tersebut, Lesti Kejora berkesempatan duet dengan sang idola, Rangga Azov. Meski sang istri tampil mesra dengan Rangga Azov, Rizky Bilar mengaku tak pernah merasa iri. Justru, Rizky Bilar merasa beryukur ketika melihat istri tercintanya bisa berduet dengan sang idola. Oh jelas enggak, iri. Saya tuh selalu bersyukur ketika melihat istri bisa tampil sama idolanya, ujar Rizky Bilar. Ayah satu anak itu mengaku senang lantaran mimpi Lesti Kejora dapat terwujud. Karena justru saya senang, bisa mewujudkan keinginan istri, imbuhnya. Bahkan, sebelum acara tersebut, dirinya pernah meminta Rangga Azov untuk menjadi model dalam video klip bersama Lesti Kejora. Karena Lesti kan memang mengidolakan Azov, dulu juga saya yang menyarankan dan memberikan kesempatan Azov. Untuk menjadi model video klipnya gitu, jelas Bilar. Belum lagi, kesempatan emas untuk pelantun lagu Kejora itu pun kembali terulang. Sebab, pihak dari SCTV pun rupanya punya inisiatif untuk mempersatukan keduanya kembali. Dan Ahindria SCTV juga berinisiatif untuk mempersatukan mereka di satu panggung yang sama, tandasnya. Terima kasih telah menonton!